Intro Mungkin kalam semesta itu tidak sendiri? Nah, adakah alam semesta yang lain? Dahulu kita berpikir, kalau bumi itu sendirian. Tapi perkembangan pengetahuan dan teknologi membawa manusia untuk melihat keberadaan planet-planet lain yang menjadi keluarga tata surya dan membuka cakrawal kita akan luasnya alam semesta. Bumi tak sendiri lagi, planet-planet tata surya pun tak sendiri lagi. Di luar sana ada bintang-bintang lain yang juga ditemukan memiliki planet seperti halnya matahari. Dan manusia pun dibawa untuk memahami awal-mula alam semesta dari kisah cahaya yang datang dari masa lalu. Kalau dahulu kita bertanya, apakah ada planet lain di bintang lain? Maka tak ada salahnya sebuah pertanyaan lain muncul. Adakah alam semesta lain selain alam semesta yang belum seutuhnya kita kenali saat ini? Hipotesa tentang multi-universe atau multisemesta menyebutkan bahwa kita hidup dalam alam semesta paralel yang di dalamnya terdapat lebih dari satu alam semesta. Nah sederhananya nih, multisemesta merupakan kumpulan alam semesta yang jumlahnya bisa tak enggak. Hipotesa multisemesta diyakini kebenarannya oleh sejumlah alih fisika teori karena memang dia masih berupa teori yang belum bisa dibuktikan. Bahkan teori multisemesta masih mengundang perdebatan. Nah bagi para pendukungnya cuy, teori ini merupakan langkah lanjutan bagi cerita inflasi alam semesta sementara bagi para penentang. Teori multisemesta bukanlah fisika dan ilmiah, melainkan ranah metafisika yang tidak dapat diuji. Nah perlu diingat nih cuy, sain selalu dilandaskan pada data yang dikumpulkan dan prediksi yang dapat diuji. Nah sekarang ya, bagaimana menguji keberadaan multisemesta? Untuk itulah, Matthew Jensen dan rekan-rekannya dari Perimeter Associate Faculty merupakan penelitian untuk membawa hipotesa multisemesta ke dalam ranah pengujian. Nah seperti apa sih multisemesta itu? Menurut Jensen, model inflasi alam semesta membuka ruang bagi keberadaan multisemesta. Inflasi merupakan periode pemuaian alam semesta dalam waktu sekejap yang bahkan lebih cepat dari satu kedipan mata. Dalam periode inflasi, alam semesta mengembang atau memuai dari ukuran yang lebih kecil dari atom menjadi seukuran galaksi dalam sekejap. Jika inflasi terjadi, maka ada teori yang juga mengatakan bahwa inflasi itu tidak akan pernah berhenti yang dikenal juga sebagai inflasi abadi cuy. Dalam inflasi abadi, ada medium yang diisi oleh inflaton yang merupakan energi yang menyebabkan alam semesta mengalami percepatan dalam pemuaian. Nah dalam modal multisemesta, pada mulanya adalah medium hampa yang kemudian dididikan oleh energi yang ada di dalamnya. Energi tersebut berupa energi gelap, energi vakum, medan inflasi, atau juga oleh medan Higgs. Sama seperti air yang dididikan dalam pansi, energi tinggi tersebut kemudian menguap dan membentuk gelembung. Setiap gelembung merupakan ruang hampa lainnya dengan energi yang lebih rendah. Energi yang ada menyebabkan gelembung muai dan bertumbuh. Saat gelembung mengalami pemuaian, maka kumpulan gelembung-gelembung semesta itu akan terpisah oleh pemuaian ruang. Akibatnya nih cuy, dalam modal multisemesta, gelembung-gelembung semesta bisa jadi sangat langka karena terpisah jauh satu sama lainnya atau malah padat seperti busa. Gelembung-gelembung tersebut merupakan alam semesta dalam multisemesta, di mana salah satunya adalah gelembung semesta di mana kita berada. Dalam penelitiannya, Janssen membangun kasus langka di mana gelembung semesta kita bertabrakan dengan gelembung semesta lainnya. Dia melakukan simulasi nih cuy. Seluruh alam semesta dan memulainya dengan multisemesta yang memiliki dua gelembung semesta di dalamnya. Kedua gelembung kemudian bertabrakan dan tentunya menyisakan memar atau tanda luka akibat tabrakan tersebut. Nah, tanda inilah yang kemudian dicari sebagai bukti keberadaan multisemesta. Tanda atau memar yang dihasilkan dalam tabrakan gelembung semesta itu berupa memar melingkar pada CMB atau gelembang mikrokosmik latar belakang. Memar melingkar itu bisa dilihat berbentuk seperti piringan pada peta CMB, di mana intensitas cahayanya sedikit berbeda. Tapi perlu kalian ingat nih cuy, simulasi multisemesta dan keberadaan gelembung semesta tidak menyertakan dan memperhitungkan semua atom, bintang, maupun galaksi di dalamnya. Artinya, permodelan dilakukan hanya dalam skala besar, di mana gaya gravitasi dan gaya lainnya yang dibutuhkan saja yang diperhitungkan. Nah, tampaknya ini hanya sebuah langkah kecil dalam hal simulasi komputasi. Akan tetapi, langkah kecil ini sebenarnya merupakan lombatan besar untuk kosmologi multisemesta. Dengan permodelan ini, multisemesta bukan lagi hipotesa dan teori, melainkan sudah memasuki tahap pengujian. Menurut Johnson, pemodelan yang dia buat sudah mencapai kemampuan untuk mengesahamikan model-model multisemesta tertentu. Jika model tersebut ternyata tidak mampu memperlihatkan apa yang seharusnya tampak sesuai yang diprediksikan. Contohnya nih, tabrakan sebuah gelembung semesta dengan gelembung lainnya akan menyisakan memar pada CMB. Nah, jika ternyata memar melingkar tersebut tidak ditemukan pada CMB, maka jelas, beberapa model tidak dapat dikatakan valid untuk diperhitungkan dalam model multisemesta. Johnson dan timnya mulai melakukan pencarian jejak, yaitu jejak peninggalan tabrakan antara gelembung yang mungkin tersisa. Meskipun belum ada bukti nyata dari kehadiran piringan atau memar melingkar tersebut yang berhasil ditemukan pada CMB, namun, untuk pertama kalinya, teori multisemesta dibawa kerana saintifik untuk diuji dan dicari tanda-tandanya. Apa signifikansi multisemesta? Apakah ini pertanda kita benar-benar tidak sendiri dan ada kehidupan lain di semesta lain? Mungkin saja, karena jika memang multisemesta itu benar dan ada semesta lainnya selain semesta kita, maka tentu diharapkan akan ada planet-planet lain di sana yang siapa tahu bisa memiliki kehidupan. Tapi rasanya itu masih terlalu jauh karena teori multisemesta sendiri belum diterima secara luas dan belum bisa dibuktikan lewat pengamatan apakah benar kita hanya salah satu gelembung semesta. Menurut Johnson, dengan simulasi yang dia lakukan, kita bisa mengetahui seandainya kita berada dalam gelembung semesta. Tapi yang perlu diingat juga, Johnson sendiri memulai simulasi dengan mengasumsikan bahwa multisemesta yang memiliki dua gelembung semesta yang kemudian bertabrakan. Dari tabrakan itulah ada memari yang tersisa yang diharapkan menempel di jejak alam semesta kita. Tapi bagaimana seandainya jika multisemesta itu memiliki gelembung-gelembung yang bahkan tidak pernah saling bertemu? Atau bagaimana jika multisemesta dimulai dengan banyak gelembung semesta dan gelembung semesta kita tidak pernah bertemu gelembung lainnya apalagi bertabrakan? Tidak ada jawabannya saat ini. Dan kalau bicara tentang kita tidak sendirian, maka memang saat ini kita tidak sendirian, bahkan di alam semesta kita sendiri. Mengingat ada ribuan planet yang sudah ditemukan dan akan terus ditemukan, yang memiliki kemungkinan untuk membentuk kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.